Yang pentingnya itu sedang membahas bagaimana kondisi perumah sakitan mengevaluasi program kerjaan. Dan tiba-tiba Pak Gus berbicara, yang saya lihat ini apa keterlibatan kita untuk kondisi penyakit-penyakit yang sekarang makin meningkat, gini-gini-gini. Disibuti autis, terus disibuti juga daun sindrom. Terus kan saya ingat jadi anaknya Bu Yani, saya mikir gini, saya dengan Dr. Rita waktu di Medan, karena diundang sama Departemen Paru, diberi kesempatan buat saya sama Dr. Rita untuk presentasi di depan prolog gitu kan, sesuatu banget ya. Karena kan dokter-dokter misalnya anti karena ada network marketingnya. Tapi ternyata begitu disentuh kebutuhan dokter itu, kebutuhan manusia yaitu kesehatan, kita jangan ngajarin, kita sentuh kebutuhan mereka sebagai manusia. Itu lebih gampang maksudnya, kita nggak butuh riset-riset-riset. Mereka juga manusia yang juga takut sakit sebenarnya gitu kan, jadi lebih gampang diterima. Terus saya bilang, eh saya mau pengen kita ketemu sama Dr. Pak Gus, kepala dinas yang saya kenal. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba tadi pagi kok udah ada rapat, pasalnya saya udah lama nggak ikut jadi anggota, eh ketemu semuanya, kita mau ketemuin gitu. Pas beli juga ngomong begitu, jadi saya seperti meeting itu tadi. Jadi begini dong, sebenarnya kita udah nggak waktunya lagi untuk bikin evaluasi atau program kerja. Maksudnya bagaimana programnya. Kita lihat penurunan kesakitannya bagaimana untuk kasus-kasus TB. Ternyata itu kita sentuh sistem imunnya. Ya saya cerita tuh ngomong 10 menit cuma, yang lain tuh dokter spesialis kedidangan, ada dokter ortopedi, dokter ini, dokter ini. Nah dia, itu benar-benar menyentuh kebutuhan ternyata. Terus saya ingat, saya sama abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad. Nah ini, kita harus punya keberanian menabrak. Menabrak tapi punya data. Jadi saya mau menyampaikan sebenarnya, udah nggak waktunya lagi kita, ah ini MLM, ah ini cuma testimoni. Nih ibu bapak yang udah datang kesini, ya daripada keburu rumah sakitnya nanti yang ke seminar para dokter-dokter gitu. Kalau saya bilang gitu ya, ceritain aja yang bukan dokter justru. Ambil kesempatan ini untuk berbagi cerita dengan sederhana. Tanpa harus anatominya, sakit apa, laboratorium nggak perlu. Cerita aja. Akhirnya mereka bisa rasain manfaatnya, udah itu aja buktikan. Kalau bukti laboratorium CT scan MRI ini usahanya dokter. Tapi kalau buktikan manfaat, itu bagian dari yang bukan dokter gitu. Supaya jangan ambil hak tempat ranahnya dokter. Supaya jangan itu, jangan so-soan yang bukan dokter. Coba kirim laboratoriumnya, udah bawa wakti apa enggak gitu kan. Coba CT scan-nya. Nah itu malah nggak boleh. Lebih baik, udah sistem imun aja pakai ini minum. Manfaatnya jelasannya sendiri. Telan saja katanya gitu. owwwwww Exactly Aplaudan